Halo teman-teman, kita ketemu lagi, kita lagi di Dehatsu Tabanan, hari ini kita berkesempatan baik sekali, kita bakalan test drive salah satu mobil terbarunya Dehatsu, kuncinya aja udah keren banget nih, dan hanya ada satu tombol gak biasa kan, biasanya ada dua buat buka sama buat kunci kan, ini buka dulu, tapi bukanya jaman sekarang gak perlu pakai kunci sebenernya, cuman kita coba bisa pakai kunci, ini pertama nih buat buka, buka, terus kuncinya keren nih, kuncinya tekan tombol Dehatsu nya, harus pencet-pencet Dehatsu nya, pencet Dehatsu nya, biar sayang, itu cara tattoo, cuman udah gak jaman kan, sekarang ini masuk kantong bos, time to rocky, time to rocky, hari ini kan harus tegang aja buka bos, oke enak sih ini mobilnya, posisi duduknya langsung dapet, bahan joknya juga relatif, maksudnya bukan yang terbaik, cuman untuk mobil dengan, teman-teman bisa lihat sendiri ya, range harganya untuk Dehatsu Rocky berapa, di Dehatsu Rocky ini, bahan fabricnya udah ada dua jenis, ada yang modal ada motif gini sama, bahan tengahnya ini lebih kayak ada motif, apa ya, kayak motif gitu deh, dan sisanya, sepertinya, impresinya adalah, mobil kekinian yang sangat compact, dan keliatan, apa ya, sporty sama, sama, kekinian secara, secara teknologi juga keliatannya ini boleh kok, ini apa apa sampe lupa bos, aking excitednya ya gitu, ini setirnya, setirnya udah beberapa ada tombol-tombol, kayak mobil-mobil jaman sekarang, dan yang keren di mobil ini adalah, dia sudah gak ada lagi tombol di dalam dashboard cluster nya, semua udah dipindahin ke setir, jadi udah gak perlu pindahin tangan dari setir buat ngatur-ngatur ya, pengal lihat odometer, semua macam yoi, dia tinggal di trip sini ya sama mobil jaman sekarang itu, memang kelebihannya dibandingkan mobil-mobil lama adalah, kompatmennya banyak ada, apa namanya, portal holder, cup holder, terus di sini juga ada cup holder, di situ ada, tapi di tengah gak ada ini ada, compartment kecil, ya, yang cukup buat, naro-naro barang-barang, apa, kecil-kecil gitu terus dia juga siapin power outlet, 12V sama 120W, atau 120W di sini satu, yang bisa ditambahin ya, jaman sekarang kan udah ada, ini extendernya, terus di sini juga bisa langsung USB itu, itu sih, terus, AC nya sudah, kontrol AC nya sudah fully digital, ada, ada dua, dual zone gak sih ini, ee, ya, bisa di adjust, ee, berdasarkan, berdasarkan, apa namanya, climate, eh, sorry, temperatur, temperatur, ee, sugunya kalau gini, seru sih, ini mobilnya, audionya, apa, head unitnya segede gaban, untuk mobil yang cukup imut, kekinian, kekinian sih, gayanya kayak, kayak mobil-mobil jaman sekarang, sama ini nih, suka aku nih aksen ini, sporty ya, ada garnish nya, kita coba hidupin yuk, boleh gak ya, boleh lah ya, pasti lah, hahaha, oh iya, katanya tadi sempet ngobrol sama mbak-mbak nah, dari dahat syunya, ee, tipenya, untuk yang ini tuh, yang seribu turbo, sebenarnya Rocky tuh ada dua tipe mesin, ee, cuman untuk yang test unit ini, dia baru yang seribu turbo, nantinya ada yang seribu 200 non-turbo itu belum launching ya, belum launching, cuman, cuman dalam saat dia sudah ada, baru launching berarti yang seribu turbo, seribu turbo manual, sama otomatis, otomatisnya ada yang konvensional, sama yang CVT dan khusus yang, apa namanya, khusus yang, ee, otomatik, dia ada teknologi terbarunya, dahat syu, itu yang, ee, sorry, advanced safety assist namanya asa, jadi, asa, iya, dia, apa namanya, ininya disebut asa, jadi itu kayak buat kita memandu kita pada saat kita lagi di jalan, kalo ada sesuatu, misalnya kita lagi tiba-tiba meleng atau apa gitu, jadi mobilnya otomatis dia udah bisa kontrol, buat balik on track lagi, kurang lebih gitu sih teknologi asa itu tadi tapi jangan tidur ya, jangan tidur jangan tidur kayak, kayak merek yang elektrik itu jangan tidur belum, belum, belum dia, tapi untuk mobil yang se.. apa, speknya seperti ini, dengan harga yang segini dengan segini udah oke, dia udah, satu lagi, dia sudah ada apa namanya, traction control ini kurang lebih harganya, aku gak tau, gak disebut angka ya, cuman mungkin harganya masih terjangkau, sangat tergerobot, cuman ee, dia sudah ada fitur-fitur yang belum dipunyain sama mobil-mobil, mungkin yang sejenisnya kayak itu tadi sih, aku, aku agak kaget mobil dengan apa namanya, nominal sekian, ada flexion control, lumayan kan itu, selain ada asa tadi, flexion control juga buat safety ABS, udah airbag airbagnya di, oh enggak, yang ini airbagnya cuman ada di setir aja nih ini belum, oh sorry dual airbag dia kanan-kiri, udah jadi udah safety mobilnya yuk, tanpa lama-lama kita hidupin ya iya, let's go terus kalian kita panggil mbaknya buat coba boleh, boleh, boleh kita ajakin mbaknya buat coba ya sekalian kita bisa tanya-tanya, karena ya noled saya yang cetak ini biar dibantu sama mbak entar oke let's go, kita berangkat oke, siang teman-teman hari ini kita ditemenin mbak Mufi dari Daihatsu Tabana halo siang ya, halo pak Mufi halo pak Mufi, halo kita lagi dikasih kesempatan berharga buat nyobain unit test pertama di Bali untuk Dehatsu Rocky oke, mobilnya sih kita udah di dalamnya fiturnya kekinian ya kekinian kalau sesederhana kita coba lihat disini mobilnya isi user friendly banget untuk di dashboard cluster indikatornya terus sudah ada head unit yang gede head unitnya bisa ngapain aja nih mbak boleh tak pencet ya mbak ya boleh 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 agree eh emm bisa radio otomatis terus menu menu ini ya menu ada radio ada bisa nyolokin Android terus Apple udah support Apple CarPlay juga ya udah emm kali ini yang kita cobain hari ini kebetulan transmisinya manual emm dan untuk Rocky sendiri berarti cuma ada dua tipe dua tipe manual sama Matic tapi nanti tanggal 17 kita bakal ada launching yang varian 1200 cc non-turbo oh yang ini ini 1000 cc turbo berarti nanti ada 1000 cc turbo sama 1200 non-turbo kayak ini ya kayak om Mopi ya kami suka turbo iya sih tapi 1000 cc iya 1000 cc coba kan nanti lupa ya habis Matic lupa 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 oke 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 lanjut lanjut 1000 cc sama 1200 cc seribunya turbo jadi 1200 non-turbo ya mbak non-turbo dan itu baru launching nanti tanggal 17 17 Juni cuman ada satu tipe satu tipe jadi Rocky cuman ada satu tipe turbo turbo 1000 sama 1200 non-turbo transmisinya manual sama Matic udah itu aja ya iya sorry di kita kita gak ngomongin harga nanti harga bisa di browse sendiri ya iya atau bisa bisa kontak nanti ini aja mau ngomong film siap 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 oke kita balik lagi ke agak teknis kalau dari sisi driver view sih simpel ya sporty mungkin jenderal kalau bahasa saya semua 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 tuas buat di indikator cluster nya ada disetir kalau biasanya kan ada yang taruh di di dashboard nya langsung ada colok-colokan kalau ini semua disetir disini ada beberapa tombol ada mode buat audio sama dia bisa langsung bluetooth kalau buat angkat telepon ya itu itu standar sih ya mobil-mobil sekarang terus kalau untuk apa namanya kontrol AC nya juga udah digital udah digital dan isi friendly user banget sama dikasih disini ada satu power outlet 12V 120W sama ini usb ya ini mana iya usb jadi bisa colok kalau yang mau pakai kabel tanpa mau ini bisa dari sini audio iya langsung bisa connect audio langsung mau naik audio bentar saya ntar lupa lagi nih mobilnya manual enak sih posisi riding position nya enak sama mobil ini mobil ini salah satu mobilnya Daihatsu yang udah dilengkapi traction control jadi tinggal pencet tombol traction control udah aktif apa lagi ya ini mobil baru saya masih saya masih amazing nek mobil baru hehehe apa lagi oh iya sama yang kalau yang natic katanya tadi ada teknologi barunya Daihatsu yang asa ya mbak ya iya asa apa itu sama advanced safety assistant oke itu tuh yang beli mobil itu untuk ukurannya Daihatsu Rocky ini teknologinya sudah ada teknologi terbarunya dari Daihatsu ya berarti ini yang pertama kali dipakai sama Daihatsu Daihatsu ya mobil Rocky ini ya asa apa tadi tuh advan safety 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 itu baru ada di assist ya bukan assistant ya assist baru ada di Daihatsu Rocky iya oke itu aja sih gak banyak yang bisa saya jelaskan secara knowledge saya yang agak-agak cepek ini kiri-kiri oh kiri oke kita kiri-kiri disini ini ngomong-ngomong dimana sih di Tabanan Tabanan kota ini iya iya tau mbak dari tadi kita di Tabanan oh iya ini di kota ini kota Tabanan ini iya iya saya maaf mbak saya anak baru disini kanan-kanan ini boleh langkah-langkah di kanan-kanan saya tadi maunya ke sana oke kita kalau dari sisi driving impressionnya enak sih posisinya oh iya setirnya udah udah bisa di adjust cuman belum teleskoptik aja ya sorry cuman bisa til cuman teleskoptiknya belum ya nanti mungkin update Rocky yang berikutnya bisa di ini mbak dikasih saran buat lihat sih dikasih teleskoptik ya mbak dero tuh cuman dari suspensi enak sih relatif relatif nyaman untuk kota-kota tapi特別 paksiah Karena mesinnya yang ini, ini yang seribu turbo kan? Seribu turbo Nah, kayaknya kita mesti coba dikit ya Turbonya coba dikit tuh Coba Coba dikit turbon, ntar dulu nih jalannya masih rame Kiri, ambil kiri Ambil kiri Ini kali ya Wuhuu Kerasa sih powernya Untuk seribu Untuk seribu cc lumayan ngejambak Cuman saya agak sedikit komen dengan Feel di transmisi, apa nanya Perpindahan transmisinya untuk yang manual Kenapa nih? Yang manual masih terasa Buat saya untuk mobil sekelas ini Dia terasa sedikit stiff Apa ya istilahnya agak rough gitu loh Kasar, kasar gitu Agak keras Gitu aja sih Jadi feeling antara Kalau saya biasa nyetir Biasanya antara kaki di kopling Dan tangan di ini Belum, apa namanya Gak seimbang antara lemesnya kopling Dengan ini Kalau saya Tapi, tapi Buat mobil yang sporty Saya suka tiga pedal Cuman ya? Agak keras ya Pak? Iya memang Agak keras dikit 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 kok gak banyak Eh, ini audionya bisa kita coba ya? Boleh Kok gak ada suaranya? Dikecilin tadi Oh dikecilin Sebentar Volume up Ini kita ke kanan Saya tegangan ya Boleh ribut gak disini? Ini langsung aja Kasih tau pun request lagu apa Whatsapp Gak tau Itu dia Tapi lebih enak nyobain turbonya Tadi di open road Kayak tadi sih Kita coba handling aja ya Nanti disitu ya Radio-nya bisa dikecilin Radio-nya dikecilin Bentar Not-not-not itu bisa dirumah Bisa dihilangin ya Suaranya Biar Biar gak ada Tadi seputarnya Lumayan gede Untuk mobil kecil ini Ya Dibanding interior Kayaknya lebih gede ini Radio-nya Gak tau Kita coba Siksak Gimana? Apakah Anda merasa nyaman Di belakang? Longsor Enak sih Handling Handling untuk misalnya Apa namanya Kita pada saat kita lagi di jalan raya Tiba-tiba kita harus Defensive driving Mobilnya cukup support Buat Buat Gak Gak terlalu langsung Jadi bisa Ada potensi bahayanya Agak Agak Kecil jadinya bahayanya Karena memang Enak sih ini mobil Kaki-kakinya Saya tidak ekspek Tadi temen saya Sempet coba Kemarin Lebih dulu dari saya Katanya Handlingnya oke Ternyata dia benar Tung Enak mah dia benar Boleh sekali lagi ya? Boleh 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 sekali lagi ya Tunggu ini Oke Let's go Tunggu 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton